Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Rasulullah Tuhu Reformis Dahulu kala hiduplah seorang tokoh Reformis Islam Yang bernama Muhammad Rasulullah Ia dikenal sebagai seorang tokoh Reformis Pada abad 19 Ia lahir di Syria pada tahun 1865 Dan ia wafat pada tahun 1935 Di Mesir Muhammad Rasulullah Lahir dan hidup Di lingkungan keluarga yang mengutamakan Ibu pengetahuan dan maat beragama Jadi sejak kecilnya Ia sudah membaca Bahkan mengkotongkan hafalan Al-Qurannya Yang dibimbing oleh sang ayah Kakek dan ayah Muhammad Rasulullah Adalah seorang ulama terkenal Yang berasal dari keluarga terpandang Dan bahkan segan masyarakat Nah Salah satu pemikiran pendidikan Islamnya Ia berpendapat Bahwa umat Islam akan maju Jika memuasai pendidikan Maka dari itu Ia banyak menghimpau Dan mendorong Makan Islam Untuk menggunakan Kekayaan Potensi Dan menggunanya Bagi pembangunan Lembaga-lembaga pendidikan Dan Kepeduliannya ini Dibuktikan Dengan ia mengirikan Lembaga pendidikan Di Cairo Pada tahun 1912 Yang diberi nama Madrasah Ad-Dakwah Wal-Irsyad Sementara itu Rasulidu Menikisi Bahwa Muslim Menjadi Orang yang pandiri Dari pelenggu penjajahan Dan menjadi Orang yang madu Sehingga mereka dapat Bersaing Dengan umat lain Dan negara-negara Barat Dari berbagai Pidak kehidupan Seperti Politik Ekonomi Sosial Ilmu pengetahuan Dan bahkan Teknologi Menurut gagasan Muhammad Rashididu Sedikitnya Ada lima fase Yang telah dilalui Umat Islam Dalam menjelaskan Perrealisasi Pendidikan Islam Itu sendiri Pertama Periode Membina Pendidikan Islam Iaitu Kondisi Pendidikan Islam Yang terjadi Pada masa-masa Awal Kenabian Muhammad S.A.W Second The period Of growth And development Of Islamic Education Is the growth During the time Of this Of the Pola Pola Rashididu Ketiga Masa Kerjayaan Pendidikan Islam Suatu kondisi Pendidikan Islam Yang menggunakan Banyak Pola Kiki Beza Dari Pola Pendidikan Tradisional Yang menggunakan Yang menggunakan Berosotnya Pendidikan Islam Suatu kondisi Dimana Pendidikan Islam Yaitu Umat Islam Lebih Mengandalkan Cara berpikir Tradisional Daripada Menggunakan Pola pikir Rasional Yang telah Dianggit oleh Orang Kelima Poliunik Pembaruan Atau Organisasi Pendidikan Islam Nah Menurutnya Islam Pada saat itu Melahirkan Semuat Pembaruan Sekiranya Orang Muhammad Rashid Nido Beserta Tokoh-tokoh Lainnya Menyuruhkan Umat Islam Untuk Kembali Kepada Adalah Al-Quran Dan Hadis Meninggalkan Sekap Penuh Menuju Sikap Dinamis Meninggalkan Syirik Di Akhidat Kurafat Menuju Akhidah Yang Sel Serta Menggunakan Akhidat Sehat Pembagian Tujuan Pendidikan Islam Terbagi Menjadi Dua Umum Dan Khusus Menurut Pandangan Muhammad Rashid Pandangan Umum Itu Seperti Mujudkan Manusia Yang Soleh Merdeka Dan Maju Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Sementara Tujuan Khususnya Yaitu Manusia Mampu Menggunakan Potensi Yang Allah Berikan Kepadanya Tentunya Ini penting Bagi kita Sebagai Pemuda Penerus Bangsa Untuk Menuangkan Ide Ini Pengkirannya Ia Menerbikan Majalah Al-Mandar Sementara Itu Pemikiran Kormis Muhammad Rashid Yang Menjadi Salah Satu Yang Menjadi Salah Satu Alasan Yai Haji Ahmad Dahlan Dalam Mendirikan Organisasi Muhammad Yang Mana Pada Saat Itu Akidah Akidah Islam Yang Murni Tercampur Tuhan Tahayyul Bid'a Dan Kurang Maka Dari Itu Kirjah Ahmad Dahlan Bertekat Kuat Untuk Menjadikan Akidah Umat Muslim Yang Murni Tadi Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Waduh Sekian Terima kasih Nun Walaukualam Yama Yasturun Fas Tabikul Fairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh